Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kick-off penanda tanganan kontrak barang dan jasa di Aula Jayang Tingan, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 12 Januari 2023. Kick-off penanda tanganan kontrak pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan serentak di Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah secara virtual, serta juga dihadiri beberapa kepala perangkat daerah setempat. Melalui wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo, dokumen pelaksanaan anggaran diserahkan langsung kepada setiap satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah yang hadir dalam kegiatan secara keseluruhan, terdapat 39 perangkat daerah. Haji Edi Pratowo beliau juga mengapresiasi atas terlaksananya kick-off pengadaan barang dan jasa yang dapat terlaksana sebelum pertengahan bulan Januari 2023. Percepatan pelaksanaan PBJ sangatlah penting dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan program-program pembangunan. Selain kick-off penanda tanganan kontrak pengadaan barang dan jasa, kegiatan ini diikuti rangkaian kegiatan launching beras siam kahayang. Itu konsepnya bagaimana? Iya, jadi ini kan beras kahayang dan burung tinga ini varietasnya itu hasil kerjasama kita. Kita kan ada merupakan kerjasama dengan teman-teman dari Jawa Barat kemarin. Kemudian ada juga yang ke daerah lain sehingga varietas ini kan bisa diuji coba kemarin. Nah, padinya ternyata hasilnya lumayan. Nah, sehingga ini kita launching, kita loncurkan. Karena yang kita butuhkan ini kan selain ada dua jenis yang biasa digunakan masyarakat. Ada yang pulen dan ada yang karau. Nah, sekarang ini kan kita tawarkan beras yang karau, tapi juga rasanya kayak pulen. Gitu loh, berarti gimana ya? Jadi, jasa patah ini menjadi alternatif untuk bisa mensolusikan. Kan ada juga kata waktu saat kita penanganan inflasi itu yang kita temukan di lapangan. Karena masyarakat kita terbiasa makan karau. Sehingga kadang-kadang yang nggak bisa makan karau dengan beras yang premium dicampur. Nah, ya kan kadang-kadang terbatas. Nah, sekarang kan dicampur itu, apa ya, dimasaknya dicampur. Nah, kalau ini kan satu beras saja kan gitu kan. Satu beras karau tapi rasa pulen. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan, Tengah Abdul Aji Sampi TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!